. Satres Krim Polres Parepare, Sulawesi Selatan membekuk 3 pelaku pencurian yang beraksi di kota Parepare. Mereka adalah RS 18 tahun, JN 20 tahun dan FA 32 tahun. Mereka adalah pelaku pencurian yang nekat beraksi di rumah anggota TNI dan Polri di kota Parepare. Ketiga pelaku ini beraksi di masing-masing TKP. Satu rumah anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa, dan dua rumah anggota Polri yang bertugas di Polres Parepare. Dari tiga pelaku, dua pelaku yakni RS dan JN, tidak mengetahui jika rumah yang mereka gasak adalah rumah dari anggota TNI dan Polri. RS pun mengambil tabung dan kompor gas, serta uang tunai senilai Rp 1 juta milik anggota Babinsa. Sementara JN, menggasak uang tunai Rp 16 juta milik anggota Polres Parepare. Sementara pelaku lainnya, FA, dirinya menggasak uang tunai senilai Rp 7 juta 500 ribu dari kamar anggota Polres Parepare. Korbannya satu anggota TNI, korbannya yang rumahnya dibobol, dicuri, dua anggota Polres Parepare. Sebelumnya apakah mereka memang sudah pernah melakukan hal yang sama Pak? Ada satu yang RS, yang FA, yang sudah pernah residivis di Polres Goa. Pencurian juga di Polres Goa. Pasal yang dikenakan kepada tiga pelaku ini adalah pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman, 5 tahun penjara. FA yang diketahui adalah merupakan seorang residivis, dan ini merupakan aksi keduanya setelah sebelumnya juga melakukan pencurian di rumah anggota polisi. Alasan para pelaku kepada polisi, mereka mengaku nekat mencuri untuk keperluan bermain judi game online. Ketiga pelaku kini ditahan di rumah tahanan Polres Parepare, beserta dengan barang bukti. Ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare.